hai 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 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Rio Betawong channel yang membahas dunia ikan cupang Oke teman-teman sebelum kita memulai video saya mau berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena kalian sudah mau mensupport channel saya agar channel saya juga makin berkembang ya teman-teman ya terima kasih untuk yang sudah like komen dan subscribe terima kasih teman-teman Oke bagi kalian yang belum subscribe channel saya ayo segera untuk di subscribe teman-temannya agar saya makin semangat lagi teman-teman untuk membuat video-video tentang ikan cupang hobi yang kita cintai ini teman-teman Oke teman-teman di video kali ini teman-teman saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah tanyakan ya waktu itu ya jadi pertanyaan seperti ini teman-teman Bang di tempatmu itu pakai apa aja Bang untuk media ikan cupangnya Bang nah jadi di video ini saya akan membuat videonya apa aja yang saya gunakan wadah-wadah ikan cupang yang saya gunakan ya teman-teman ya jadi saya jelaskan satu persatu teman-teman Oke disimak eh videonya ya Nah Oke teman-teman ya Nah seperti inilah yang alat-alat yang saya gunakan ya untuk wadah-wadah yang untuk ikan cupangnya seperti ini ya jadi disini ada styrofoam ada soliter ada toples ini ada wadah es krim sama ember yang ember seperti ini ya sama soliter poto jadi ini saya jelaskan satu persatu ya teman-temannya dari awal saya akan jelaskan ini Oke yang pertama ya media yang saya gunakan kan itu seperti ini teman-teman ini soliter ya soliter ini teman-teman jadi ini soliter ini kan dianya lebarnya 15 tinggi 15 panjang kesininya itu 20 cm ya Nah jadi soliter ini ini saya gunakan untuk breeding teman-teman jadi media breeding saya itu enggak enggak media yang besar jadi saya menggunakan media soliter seperti ini teman-teman ya jadi seperti ini ini adalah media breeding saya Oke nah ini nomor satu ya ini media breeding saya setelah kita breeding ini jadi hasil breeding itu anakannya itu kita masukkan ke dalam sini teman-teman ini adalah styrofoam ya styrofoam ini ini merek Garuda teman-teman jadi merek Garuda ini adalah styrofoam yang tebal ya dan kuat juga dia teman-teman jadi ini rawan untuk bocor teman-teman jadi seperti ini ini yang saya gunakan untuk media pembesarannya ya jadi saya gunakan styrofoam styrofoam seperti ini teman-teman ada juga untuk breeder yang lain itu menggunakan styrofoam ini terus di dalamnya itu dia lapisin sama plastik ya teman-temannya agar dia meminimalisir kebocoran yang terjadi setelah itu ada juga yang pakai no drop teman-teman jadi dilapisin sama no drop di dalamnya ataupun diluarnya teman-teman nah seperti itu ya Nah ada juga yang saya gunakan itu styrofoam ini bukannya styrofoam tapi yang peti telur itu ya teman-temannya yang pernah saya bikin video itu ya cara pembuatannya itu nah seperti itu teman-teman itu ada di video saya itu bisa kalian juga lihat itu modalnya hanya 10.000 lah teman-teman dibuat jadi murah meriah untuk media pembesaran ikan cupang Oke setelah dari styrofoam ini teman-temannya kita gunakan botol mineral teman-teman nah botol mineral ya jadi botol mineral ini yang saya gunakan itu mereknya Aqua ya jadi merek Aqua ini juga tebal teman nah ini saya potong ya Nah jadi setingginya itu seperti ini aja saya potong terus ini juga saya lubangin ya jadi pada saat saya letakkan ini diodor pada saat hujan airnya itu enggak meluber teman-teman jadi dianya melalui lubang-lubang ini keluar dianya Oke setelah ini saya masukkan ini untuk anak-anakan usia dua bulan sampai tiga bulan setengah teman-teman saya masukkan di sini nah setelah ini ini ada juga saya gunakan media itu botol sosis teman-teman jadi botol sosis ini enak juga ah seperti ini ya untuk tingginya dia standar ya untuk botol sosis ini juga murah teman-teman kalau mau beli itu di warung-warung ada jualnya ya sekitaran seribu rupiah ini teman-teman kalau kalian mau beli ya ini juga sama sih seperti botol Aqua ini ya ini untuk anak-an dua bulan sampai tiga bulan setengah saya masukkan di sini nah setelah itu kita gunakan media selanjutnya seperti ini teman-teman ini toples 2 liter teman-teman toples 2 liter ya kalau mau beli itu di online ada ya setelah toples 2 liter saya beralih ke toples yang 4 liter ini teman-teman toples 4 liter ini jadi kenapa saya gunakan itu untuk toples ini ya karena untuk pembersihannya juga ringan teman-teman pada saat kita ngangkatnya untuk nyuci untuk dibersihkan itu ringan tapi untuk kelemahannya teman-teman dianya ada baretan seperti ini kalau sandi dia udah lama ya nah ada baretan ini juga karena mungkin dari airnya juga kan nah dari air dia berbecap ya seperti ini ya nah terus ada juga kalau sandi kita pakai sekatnya itu dari apa ya itu ya dari piber lah itu ya nah dari itu yang bisa digunakan untuk penutup pagar itu teman-teman nah itu dianya lecet-lecet dia teman-teman disini kalau itu jadi untuk pemakaiannya itu ya juga harus hati-hati juga agar perawatan ini juga bersih tetap kinclong dianya ya tergantung perawatan kita juga sih gitu oke nah disini juga saya menggunakan soliter kecil teman-teman nah ukuran ini 10 x 10 tinggi 15 cm ya nah seperti ini teman-teman nah jadi di belakangnya ini sebelum kalian bertanya kenapa bang ini belakangnya itu ada warna kuning ini saya pakai stiker ini teman-teman nah stiker ini kan ada jualannya teman-teman ya jadi stiker ribbon ini ini ada warna ya bermacam-macam warna sebenarnya tapi saya gunakan untuk warna kuning teman-teman jadi biar dianya terang ikannya teman-teman nah ini ya untuk 10 x 10 x 15 cm setelah itu saya gunakan untuk toples ini toples ini adalah soliter soliter ini ukuran 15 x 15 cm tinggi 20 cm ya jadi soliter ini kegunaannya untuk rawatan kita teman-teman jadi setelah kita melewati fase-fase yang wadah-wadah yang tadi yang saya jelaskan tadi kita masukkan ke dalam sini teman-teman ini soliter 15 x 15 20 ini adalah standar ya standar untuk ikan cupang standar kontes juga untuk ikan cupang seperti ini 15 x 15 20 teman-teman jadi dianya lumayan lebar untuk ikannya jadi untuk perawatannya juga enak teman-teman untuk ikan pelakat AMCT baguslah teman-teman ini untuk dimasukkan ikannya untuk rawatan teman-teman ya oke seperti ini ya ini juga sama saya kasih ribbon juga teman-teman agar kelihatannya lebih cantik lah teman-teman ya oke ini memang dibandingkan dengan toples 4 liter itu teman-teman ya ini memang lebih berat ya ini juga kan terbuat dari kaca teman-teman jadi ya pasti dia berat tapi dianya kelemahannya itu ya kalau sandi kita pada saat pembuatannya ini lemnya itu nggak terlalu baik ya dia akan lepas dan akan bocor tapi itu jarang sih untuk bocor kayak gitu terus untuk dia baret baret dia nggak kayak gitu jadi dia tetap bening ya teman-teman ya jadi lihat ikannya juga enak makanya ini dilakukan untuk perawatan ikan cupang ini bagus ini teman-teman ya setelah itu ini saya gunakan juga untuk ember es krim teman-teman nah ember es krim ini yang kira-kira berapa liter ini ya 5 atau 8 liter lah ini teman-teman nah jadi ini ikan untuk yang di sini saya masukkan biasanya untuk indukan teman-teman jadi ikan indukan indukan saya itu biasanya saya masukkan ke sini biar kenapa ya biar dianya size dia cepat besar teman-teman karena wadah yang besar biasanya itu ikan cupang juga akan cepat tumbuh besar teman-teman oke ya ini juga saya gunakan nah wadah jerigen seperti ini teman-teman ini wadah jerigen 8 liter ya 8 liter ini tingginya itu lumayan juga terus di dalamnya seperti ini teman-teman nah ini kenapa saya hanya potong seperti ini ya biar kita enak juga ngangkat-ngangkatnya kan jadi kita angkatnya itu enak teman-teman jadi saya hanya potong yang sebatas ini aja ya kita potong sebatas ini aja nggak terlalu besar asalkan kita tangan kita ini muat teman-teman untuk mengambilkan cupangnya untuk membersihkan wadahnya kayak gitu nah setelah kita melakukan tahap fase demi fase tadi setelah itu kita ke penjualan pasti teman-teman nah penjualan untuk soliter yang saya gunakan untuk sel soliter foto yang saya gunakan ya ini seperti ini teman-teman ini soliter foto berbahan kaca akrilik ya teman-teman ya jadi seperti ini akriliknya teman-teman jadi ini sekat dua ya sekatnya ini juga bisa kita lepas nah terus dia di belakangnya itu ini ada kaca ya teman-teman ya kaca cermin teman-teman nah ini juga bisa dilepas teman-teman ini untuk di belakang ini untuk di sampingnya teman-teman nah di sampingnya juga bisa dilepas ya di samping kiri kanannya juga ada ya ini cermin semua teman-teman jadi enak pada saat kita posting itu ikannya ngedok teman-teman seperti ini ya setelah ini kita juga ada menggunakan soliter foto yang seperti ini teman-teman nah ini berbahan kaca ya kaca terus ini cerminnya ini nggak bisa dilepas ya permanen ya untuk disininya ini ya ini semuanya kaca teman-teman untuk kaca cermin ya ini tebalnya ini kisaran kaca 3 mili yang depannya ini teman-teman sama ini untuk cerminnya nah ini kalau kalian mau order untuk soliter foto seperti ini ya ini teman kita ada yang jual cari aja kalian untuk di pencarian itu di Facebook namanya Andre Jakabaring teman-teman untuk daerah Palembang itu bisa langsung ke sana dan dan untuk di luar kota itu bisa nanti dikirim-kirimkan oleh Bang Andre teman-teman jadi kalian kontak aja beliau bisa dibicarakan berapa harganya itu langsung tanya sama beliau teman-teman Oke saya rasa untuk video ini cukup sampai disini ya apabila kalian masih belum paham untuk kegunaannya ataupun ada yang ditanyakan lain lagi itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya nanti saya akan jawab sesuai dengan yang saya tahu teman-teman ya oke terima kasih yang sudah menonton ya jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe nya teman-teman agar saya makin semangat dalam membuat video-video selanjutnya ya oke jangan lupa untuk di like komen dan subscribe oke terima kasih untuk kalian yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maju terus Jopang Indonesia bye-bye Jopang Indonesia Jopang Indonesia Jopang Indonesia Jopang Indonesia Jopang Indonesia Jopang Indonesia Jopang Indonesia